Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, balik lagi sama gue Saruromadun Kali ini projekan Sujuki Bandit lagi nih Kali ini projekannya Gue mau ganti Baut blok mesin Sebelumnya kan pake Baut heksagonal ukuran 8 Nah ini ukuran 8 Gue udah pesen nih baut Nah ini baut stainless Ukuran M6 Ini bakalan gue ganti full blok Kanan kirinya Nanti dia seperti ini Ini seperti baut titanium Tapi kalau titanium bintang Yang ini L Ya harganya juga memang terjangkau Gak kayak titanium Tapi ya untuk kualitas Anti karat Karena ada stainless steel Dan gue juga ganti ini biar gak karatan juga sih Sebetulnya Nah ini gue full blok kanan kiri Yang kanan ini ukurannya 3 cm Yang kiri ukurannya 4 cm Karena dia lebih panjang Oke langsung aja kita bongkar Full blok Mesinnya Oke guys Ini udah dipasang Baut stainlessnya Baut stainlessnya Sampai dalam-dalamnya tuh guys Diganti Sampai bawah 10 biji nih guys Ini penampakannya sebelah kanan Oke Kita langsung bongkar yang sebelah kirinya guys Oke guys Oke guys Ini sekarang posisinya Dirubah Jadi sebelah kiri nih Motor gue puterin dulu Sekarang kita mau bongkar yang sebelah kirinya nih Bautnya kan masih pada standar besi nih Kayak kurang Yang enak aja dilihat nih gitu Sekarang kita ganti dulu nih Oke stainless ya Oke Kita bongkar ya guys Oke guys Ini udah kelar semua Baut-baut Stainless buat Blok mesin bawahnya Ini tuh Ini untuk sebelah kiri Tadi udah pemasangannya Ini karena hujan Suaranya jadi ya Gak apa-apa lah ya Agak noise-noise sedikit Nah ini untuk sebelah kanannya Tuh Jadi keliatan lebih gagah banget ya guys Lebih berisi gitu Yaudah sekian aja video kali ini Untuk pemasangan baut stainless Yang mirip sama titanium Hehehe Yaudah lah ya Segitu aja guys videonya Semoga bermanfaat juga buat kalian semua nih Tentang pemasangan baut stainless Lebih padat dan lebih nyala sih Karena ada warna dasarnya hitam Ketemu ya stainless warna-warna Terang juga Yaudah Gue seru nomboran cabut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh